Ada satu perkara yang sangat fatal yang akan menimpa manusia ketika dia memiliki musuh dan dia merasa tidak punya musuh Orang celaka adalah orang yang datang ke medan peperangan ketika semua orang sibuk saling membacok Dia mengira sedang duduk di warung kopi mas, itu celaka besar Satu poin yang harus kita sadari bahwa hari ini kita ada di medan peperangan Dulu 10 tahun yang lalu semua media-media mainstream jelas dikuasai oleh pihak musuh Hari ini Allah Ta'ala mencajajarkan kita dengan adanya media sosial Apa yang kita kerjakan menyebarkan ide-ide perlawanan Islam, menyebarkan indahnya Islam ketika hari ini stigma Luar biasa menghantam Islam bahwa Islam itu jahat, Islam itu penjahat Ingat ketika Anda bermain di media, Anda menyebarkan idim Islam, Anda adalah bagian dari Jumtullah Jadi Anda ada alamak, Anda tentara hak, apa kerjaan kita menyebarkan ide Produk yang kita keluarkan meskipun itu hanya kuat, meskipun hanya meme mas, itu sama seperti serangan yang menohok hati mereka Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada Jumtullah di bidang media Tidak main-main loh hadirin Syed Qutub Rahimahullah menyampaikan peluru hanya bisa menembus satu kepala Tetapi tulisan, gerakan jempol kita mungkin hari ini mas, itu bisa menembus jutaan kepala Itulah perang ide, perang generasi ke 4 Jangan ketinggalan, kenapa? Karena pahalanya sangat besar Peperangan akhir zaman mungkin salah satu wujudnya sebelum Malhamatul Qubra adalah perang ini Karena ingat, Islam pasti menang Hanya satu saja masalahnya, ketika Islam menang peran kita apa? Jangan sampai kita justru ketika Islam menang, kita adalah orang yang memusuhi Islam Karena Islam pasti menang, cepat atau lambat? Atau, jangan sampai ketika Islam kita menang, kita tidak memiliki peran sedikit pun Maka ikut aktif sebagai aktor yang beramal di dalam perang akhir zaman Minimal tadi, jihad media Jangan meremehkan